Di video kali ini, saya akan share cara menghasilkan uang dari internet dengan kerja ngetik online. Dan bayarannya cukup lumayan, teman-teman. 500 ribu sampai 750 ribu per projeknya. Untuk mengerjakannya, kita bisa menggunakan laptop maupun HP. Dan dikarenakan pekerjaannya ini online, maka kita wajib punya yang namanya koneksi internet. Nanti akan saya ajarkan semua caranya, sedetail mungkin, mulai dari cara daftarnya, cara kerjanya, dan cara penarikan uangnya. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai, agar bisa benar-benar paham dan bisa menghasilkan dari projek ini. Halo, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Ternak Dana. Channel yang berbagai cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal dan hasil yang realistis. Bagi teman-teman yang sudah bisa mulai menghasilkan dari mempraktekan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke pembahasan intinya. Jadi, kita akan bekerja di sebuah situs, nama situsnya adalah projects.co.id. Alamatnya di projects.co.id. Projects.co.id ini adalah situs marketplace freelance yang mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 di bawah naungan PT Panonpo Media dan sudah memiliki legalitas perusahaan yang jelas, di mana telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia saat ini. Tahun 2002 lalu, jumlah pengguna aktif situs projects.co.id ini sudah mencapai 10.000 pengguna. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Dulu, ketika saya masih aktif sebagai blogger, saya sering menggunakan jasa penulis artikel di situs ini. Jadi, ini bukan situs abel-abel ya, tapi situs yang sudah memiliki perusahaan, yang sudah memiliki izin resmi. Selama saya menggunakan situs ini, saya tidak pernah mengalami masalah dalam hal pembayaran atau masalah-masalah yang terkait administrasi lainnya. Saya salut sekali dengan projects.co.id ini karena konsisten menjaga kredibilitasnya sampai sekarang. Nah, nanti kita akan bekerja sebagai freelancer atau pekerja lepas di situs ini. Sebenarnya, ada banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa kita kerjakan, akan tetapi untuk pembahasan kali ini saya hanya akan memberikan tutorial bagaimana mencari pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti mengetik dan meng-input data. Pertama-tama silakan teman-teman kunjungi situsnya, alamatnya di projects.co.id seperti ini. Kemudian melakukan registrasi terlebih dahulu. Caranya, klik register di sebelah pojok kanan atas. Nah, di sini akan saya contohkan menggunakan akun baru ya, supaya teman-teman bisa mengikutinya dari awal. Isikan email yang masih aktif, kemudian lanjutkan dengan mengisikan username. Username ini bukan nama ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, jadi tidak boleh ada spasi. Kemudian tuliskan kapca ini di bawahnya sini. Seperti ini, jika sudah, klik register. Nah, langkah selanjutnya kita harus memverifikasi email kita. Caranya, buka pesan yang dikirimkan oleh projects.co.id di email, kemudian klik link yang tertera di sini. Klik saja. Selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi nomor telepon melalui WhatsApp. Kita ketikkan saja nomor WA kita di bagian kolom handphone sini. Jika sudah, klik verify. Setelah proses registrasi selesai, kita bisa langsung login dan mulai mencari pekerjaan. Caranya, klik menu project, kemudian pilih browse project. Jika ada iklan, kita tutup saja. Kemudian di kolom search ini, kita bisa ketikkan jenis pekerjaan apa yang ingin kita cari. Sebagai contoh, di sini saya akan ketikkan input data seperti ini, kemudian enter saja. Maka nanti akan muncul deretan pekerjaan yang berkaitan dengan input data. Ada yang input data program, ada yang input data sistem accounting, dan seterusnya. Atau bisa juga teman-teman ketikkan di sini, mengetik seperti ini. Nah, kemudian nanti akan muncul pekerjaan yang berkaitan dengan mengetik. Misalnya ini ya, customer service online shop. Jadi di sini, dia sedang membutuhkan seorang customer service untuk online shop yang menjual produk-produk fashion. Dan tugas kita di sini adalah menjawab pertanyaan customer dan calon customer. Seperti menangani komplain, saran, masukan, dan seterusnya. Jika teman-teman ahli dalam tata bahasa, teman-teman bisa mencari pekerjaan. Misalkan di sini penerjemah seperti ini, kemudian enter saja. Nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan translate atau penerjemahan. Tapi karena di sini tutorialnya saya fokuskan untuk mengetik dan input data, maka saya apikan dulu untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, kita kembali ke pembahasan lagi. Di sini ada pekerjaan salah satunya customer service online shop. Di sini, si pemilik proyek itu memiliki budget Rp1.500.000 sampai dengan Rp3.000.000. Dan deadline-nya harus sudah diselesaikan. Maksimal itu tanggal 19 Juni 2023. Nah, di sini yang melamar pekerjaan ini, itu sudah ada 657 orang. Dan si pemilik proyek itu mengutamakan, mencari yang bisa mengetik cepat. Mengetik 10 jari, itu bisa menjadi nilai plus. Jadi di antara pelamar sekian ini, jika teman-teman bisa mengetik cepat dan bisa mengetik 10 jari, maka itu bisa jadi pertimbangan dan memberikan nilai plus di mata si pemilik proyek ini. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, Mas kok bayarannya kecil ya? Menurut saya, ini tidak terlalu kecil ya teman-teman. Rp1.500.000 sampai dengan Rp3.000.000. Mengingat pekerjaannya, itu memang sangat mudah sekali. Dan hampir tidak memerlukan skill khusus. Hanya mengetik saja. Apa yang diketik? Ya ini tadi ya, pertanyaan customer, menangani komplain, saran, masukan, dan lain sebagainya. Untuk awal-awal, mungkin teman-teman akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Nanti, jika sudah terbiasa, maka akan bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Karena mengetik itu termasuk skill ya, yang dibutuhkan latihan. Semakin sering kita berlatih, maka nanti kita akan semakin cepat. Oke, kemudian jika kita ingin mengerjakan pekerjaan yang ini, kita bisa langsung klik saja seperti ini, ya judulnya ini. Nah, maka nanti di sini akan tertera instruksi detailnya, teman-teman. Jadi di sini, yang dibutuhkan adalah wanita usianya 17 sampai 35 tahun. Jika teman-teman adalah seorang pria, maka teman-teman tidak bisa mengikuti atau mengambil pekerjaan ini. Teman-teman bisa mencari pekerjaan yang lainnya. Kemudian aktif menggunakan smartphone, bisa mengetik cepat, mengetik 10 jari bisa menjadi nilai plus. Tapi sebenarnya jika kita mengetik menggunakan smartphone, itu tidak diperlukan mengetik 10 jari ya. Karena dalam mengetik menggunakan smartphone, itu kita menggunakan 2 jempol, tidak menggunakan 10 jari. Kemudian kita ditutup untuk sabar dan senang berinteraksi dengan orang melalui chat. Kemudian untuk tugasnya, di sini ada 2. Yang pertama menjawab pertanyaan customer dan calon customer. Kemudian menjawab dan menangani komplain, saran, dan masukan dari customer. Kemudian scroll ke bawah lagi. Nah, untuk mulai mengambil pekerjaan ini atau mengajukan lamaran untuk pekerjaan ini, kita bisa klik place new bit di sini, teman-teman. Seperti ini, perlu diperhatikan, di sini kita dilarang untuk melakukan transaksi di luar platform projects.co.id ini. Kemudian kita juga dilarang menawarkan harga yang sangat rendah, hingga di level yang tidak umum. Jika ini dilakukan atau dilanggar, maka akun kita itu bisa di blokir. Jadi perhatikan baik-baik, teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Di bagian amount, ini kita isikan anggarannya. Berapa sih upah yang kita inginkan? Karena si pemilik project budgetnya antara Rp1.500.000 sampai dengan Rp5.000.000, di sini kita isikan nominal yang paling kecil, yaitu Rp1.500.000. Karena apa? Karena kita masih baru, masih awal-awal, dan masih belum memiliki reputasi. Kita isikan saja, misalkan di sini Rp1.500.000.000 seperti ini. Kemudian scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada kotak message atau pesan. Kolom ini bisa kita isikan pesan singkat untuk si pemilik project. Nah, menurut pengalaman saya, kolom ini sangat-sangat menentukan apakah kita terpilih atau tidak dalam mengajukan penawaran. Jadi, kita tidak boleh mengisi secara asal-asalan ya. Kita harus mengisinya secara profesional, supaya kita bisa dilirik oleh si pemilik project. Teman-teman tidak perlu pusingin cara mengisinya, karena di sini sudah saya sediakan template yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan template yang sudah saya buatkan ini. Silahkan nanti di-pause dulu video ini, kemudian disalin ke catatan. Ubah bagian nama dan nomor WA-nya. Jika mau ditambah kata-kata lagi, supaya lebih menarik, juga boleh. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada attachment, artinya lampiran. Nah, untuk lampiran ini sifatnya opsional atau tidak wajib. Jika teman-teman memiliki portfolio atau pernah mengerjakan project, input data atau mengetik, teman-teman bisa melampirkannya di sini. Ini juga akan berpengaruh kepada si pemilik project dalam memilih atau menentukan siapa yang layak untuk direkrut. Untuk lampirannya tidak harus tentang input data atau mengetik ya. Mungkin teman-teman memiliki artikel atau pernah membuat artikel, atau punya blog, itu bisa dilampirkan link-nya di sini. Kalau misalkan pernah membuat artikel, membuat jurnal, dan lain-lain, silahkan dilampirkan filenya di sini. Tinggal select file, kemudian pilih filenya. Jadi ini adalah upaya untuk meyakinkan si pemilik project supaya bisa menerima penawaran yang kita ajukan. Supaya kita terpilih. Karena di sini yang mengajukan lamaran untuk pekerjaan ini itu ada 600 orang. Selanjutnya kita isikan capcah di sini. Kita isikan capcahnya seperti ini. Jika sudah, scroll ke bawah. Kemudian klik place new bit. Nanti akan muncul keterangan bit places. Artinya penawaran kita sudah dikirimkan. Jika penawaran kita sudah terkirim, selanjutnya kita tinggal menunggu adanya notifikasi yang dikirimkan oleh project.co.id ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang dikirimkan melalui email dan website ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengeceknya secara berkala ya. Dan ketika kita sudah terpilih, maka kita harus bersedia untuk menyelesaikan seluruh hasil kerja dan mengirimkannya melalui situs ini. Tidak boleh bertransaksi di luar situs ini. Itu harap diperhatikan ya teman-teman. Sekali lagi kita harus mengirimkannya, melakukan transaksinya semuanya harus melalui situs ini. Tidak boleh melakukan transaksi di luar situs project.co.id ini. Nah, sembari menunggu notifikasi atau pemberitahuan, sembari menunggu keputusan apakah kita sudah diterima atau tidak, kita bisa mengajukan penawaran-penawaran untuk job-job yang lain. Kita kembali ke projects, kemudian browse projects lagi. Kemudian kita ketikan lagi pekerjaan apa yang kita cari di sini ya. Misalkan di sini saya ketikan artikel. Jadi di sini akan ada muncul pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan mengetik artikel atau menulis artikel. Tidak apa-apa teman-teman. Di sini kita boleh mengajukan banyak penawaran di waktu yang bersamaan. Bisa dipahami ya. Jadi kita di sini tidak akan langsung mendapatkan pekerjaan, tetapi harus melalui proses bidding atau penawaran terlebih dahulu. Dan biasanya yang mengajukan penawaran itu ada banyak sekali. Dan hanya beberapa orang saja yang terpilih. Kemudian pertanyaannya, gimana supaya kita bisa lebih mudah terpilih dalam bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain? Sebenarnya ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh projects.co.id ini dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Yang pertama, portofolio. Jadi portofolio ini adalah riwayat pekerjaan kita. Apakah kita pernah mengerjakan proyek tertentu? Apakah kita pernah membuat proyek tertentu? Nah, itu disebut dengan portofolio. Semakin banyak portofolio yang kita miliki, maka akan semakin besar pula peluang kita untuk diterima. Kemudian yang kedua, yaitu rating. Karena kita masih baru, maka kita masih belum memiliki rating sama sekali. Nanti, seiring banyaknya pekerjaan yang kita selesaikan di situs project.co.id ini, maka rating kita juga akan meningkat. Setelah memiliki rating yang bagus, maka peluang untuk diterima dalam menghasilkan penawaran itu akan semakin besar. Jadi, sekali lagi, semuanya tidak instan, teman-teman. Semuanya butuh proses dan semuanya butuh waktu. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, Mas, saya tidak passion dalam input data, tapi saya lebih passion di bidang yang lain. Nah, teman-teman bisa mencarinya di sini. Sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti. Di sini ada banyak sekali kategorinya ya, teman-teman. Ada animation, accounting, data entry. Data entry ini input data yang tadi. Kemudian ada programming, ada internet marketing, desain, pembuatan website, penulisan dan penerjemahan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara penarikan uangnya. Caranya ke My Account, kemudian pilih yang My Finance di sini, teman-teman. Nah, karena di sini akun saya masih akun baru, maka di sini balance atau saldo saya itu masih 0. Untuk melakukan penarikan, teman-teman nanti bisa pilih Change Payment Setting dulu. Seperti ini. Kemudian pilih banknya. Di sini banknya tersedia banyak sekali ya. Ada Mandiri, BNI, Danamon, Permata, BCA, dan seterusnya. Kemudian lengkapi semuanya di sini. Mulai cabangnya, kotanya, kemudian account number ini, nomor rekening, kemudian nama pemilik rekening. Untuk cut-off period, ini pembayarannya. Saya sarankan teman-teman menggunakan weekly saja. Jadi nanti saldonya itu akan ditransfer setiap satu minggu sekali. Kemudian untuk cut-off payment, ini adalah minimal saldo yang bisa ditransferkan. Di sini kita bisa isikan misalnya 100 ribu. Jadi misalkan dalam satu minggu saldo kita belum mencapai 100 ribu, itu tidak akan dikirimkan. Ketika saldo kita sudah melebihi 100 ribu, maka pihak projects.co.id akan mengirimkannya ke rekening kita setiap seminggu sekali. Jika kita memilih cut-off periodnya weekly. Gitu ya. Kemudian nanti lengkapi saja semuanya di sini sampai selesai. Dan kita diminta untuk memverifikasi WA. Dan untuk informasi yang lebih detailnya, teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Di sini sudah tertera semuanya. Jika sudah, klik change payment setting. Kemudian setiap mencairkan uangnya, itu akan ada potongan biaya sebesar 12%. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa yang membayar kita itu bukan dari pihak projects.co.id, melainkan si pemilik proyek. Projects.co.id ini berperan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi dan mempertemukan antara pencari kerja seperti kita dan si pemilik proyek. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sering kali ini. Perlu diingat, semua cara mendapatkan uang dari internet itu tidak ada yang instan. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk benar-benar bisa menghasilkan. Jika tertarik untuk mengerjakan proyek ini, silakan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa mencoba metode menghasilkan uang yang lain yang sudah saya share di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.